Cristiano Ronaldo Dalam pertandingan melawan Omoninya, penampilan Bruno Fernandes dapat dikatakan sangat baik, di mana perannya sebagai playmaker acapkali memudahkan para penyerang untuk mencoba mencetak gol. Meski begitu, hal itu belum menjamin jika Bruno aman dari posisinya. Mengingat apa yang dia lakukan masih membuat Eric Ten Hag kecewa, terutama beberapa keputusan dari Bruno yang dianggap masih keliru. Dan untuk itu, lihatlah kekecewaan Ten Hag pada Bruno Fernandes dalam pertandingan melawan Omoninya. Ya, dalam beberapa musim terakhir, Bruno Fernandes adalah sosok pemain yang terus diandalkan oleh Manchester United. Bahkan pemain asal Portugal ini dianggap menjadi pembelian sukses yang pernah dilakukan oleh setan merah. Karena di musim perdana Bruno, dirinya mampu mencetak banyak gol bagi Manchester United. Di mana pada musim itu, mantan pemain Sporting Lisbon tersebut berhasil mencatatkan 28 gol di semua kompetisi. Tentu sebuah statistik yang sangat luar biasa bagi pemain seperti Bruno yang baru merasakan karirnya di pentas Premier League. Tapi tunggu, entah apa yang terjadi, performa Bruno lambat laun mulai menurun. Dirinya seperti kehilangan magisnya di lapangan. Dan itu terus terjadi sampai saat ini, ketika Manchester United sudah dilatih oleh Eric Ten Hag. Itu terlihat dari statistik Bruno yang jauh dari harapan. Di mana dalam 12 pertandingannya bersama Manchester United, Bruno baru mampu menyumbangkan 1 gol dan 2 asis. Puncaknya penampilan Bruno kembali menjadi sorotan saat Manchester United menjamu Omonia di fase grup Europa League. Ya, meski tampil baik dalam laga tersebut, namun hal itu masih belum mampu membuat Ten Hag puas. Bahkan pelatih asal Belanda itu kecewa dengan beberapa keputusan yang dilakukan oleh Bruno. Contohnya adalah saat Bruno melakukan tembakan dari kotak penalti, yang acapkali tidak membuahkan hasil apa-apa. Padahal jika Bruno lebih pintar, dirinya bisa memberikan bola itu atau melakukan kerjasama dengan pemain lain. Agar pertahanan Omonia bisa terbongkar, bukan malah langsung mengeksekusinya. Lebih lanjut sebagai tambahan bukti saja, dalam laga itu Bruno mampu melepaskan 5 tembakan. Di mana dari jumlah itu, 4 diantaranya tak ada yang mengarah ke gawang. Tentu sebuah kondisi yang membuat Ten Hag pantas kecewa kepadanya. Meski begitu, ada sisi positif lain yang mampu diperlihatkan oleh Bruno. Yakni saat dirinya mencatatkan 7 kali kipes, 2 chance crit, dan melakukan 102 sentuhan di lapangan. Melihat apa yang ditampilkan oleh Bruno membuat salah satu legenda Manchester United, yakni Paul Scholes menyarankan agar di laga berikutnya Bruno dicadangkan saja. Karena jika dimainkan, Bruno masih kesulitan untuk memberikan kontribusi, entah itu asis maupun gol. Bruno adalah pemain luar biasa yang dimiliki oleh tim ini. Tapi saya lihat, Ten Hag harus mencoba mengistirahatkannya dan memberikan kesempatan kepada pemain lain. Dia sudah sering bermain dan saya belum melihat dia memiliki andil dalam gol yang dicetak oleh United. Ketis koles pada Sky Sport. Saran yang dikatakan oleh skoles itu sebenarnya bisa dicoba oleh Eric Ten Hag. Karena pada musim ini, Manchester United memiliki stok gelandang yang cukup banyak. Dan Ten Hag bisa memainkan Ericsson di posisi Bruno. Sedangkan dua gelandang di belakangnya bisa diperankan oleh Kasemiro dan Scott McTominay. Sulit memang bagi Ten Hag, namun apa salahnya? Mencoba karena bisa saja saran dari skoles itu membuat Manchester United menjadi lebih baik. Jadi itulah kekecewaan Ten Hag pada Bruno dalam pertandingan melawan Omonia di lanjutan Europa League. Terima kasih telah menonton!